Minat masyarakat melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci Mekah cukup tinggi. Mereka umumnya menggunakan jasa perjalanan travel untuk berangkat melaksanakan ibadah umroh. Salah satunya jasa perjalanan umroh yang menjadi pilihan adalah Any Travel. Pada Agustus ini Any Travel memberangkatkan sekitar 234 jemaah umroh. Any Travel merupakan jasa layanan perjalanan ibadah haji dan umroh yang terus mendapat kepercayaan masyarakat karena sudah terbukti cukup profesional mengutamakan pelayanan terbaik dalam paket perjalanan ibadah suci. Sejumlah fasilitas ditawarkan Any Travel. Salah satunya yaitu fasilitas peginapan atau hotel yang letaknya dekat dengan Masjidil Haram. Saya memilih Travel Any Tour karena Travel Any Tour itu adalah mayoritas keluarga. Yang kedua dia memiliki fasilitas yang sangat memuaskan. Dan pertama hotelnya dia dekat dengan tempat ibadah kita Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi. Yang kedua di sini di Any Tour ini para onernya dan leadernya itu adalah semua yang handal yang betul-betul fokus dengan jemaah yang ada. Para calon jemaah umroh lebih mendapatkan manasik sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci. Pembingan manasik sangat penting agar jemaah umroh mendapatkan pemahaman pelaksanaan arah selama berada di Tanah Suci. Untuk bulan Agus ini 234 jemaah dengan kita pakai pesawat charter. Apakah dari setiap kabupaten ada dalam rombongan tersebut Pak? Ya ada setiap kabupaten tapi yang menominasi adalah kabupaten Kunai Utara. Kunai Utara? Ya. Persiapannya hampir saya katakan bahwa Alhamdulillah siap sekali karena secara semuanya ya secara jiwa dan raga. Pertama kita sudah mengadakan pembekalan ya pembekalan kemudian kita sudah adakan manasik ya kemudian juga kita sudah menyiapkan tim-tim ladder ya. Tim-tim ladder ada beberapa orang lebih 10 orang ya Pak ya. Iya. Iya siap mereka semua juga mereka yang tim ladder. Kemudian persiapannya kita sudah semuanya fix ya dari hotel yang terdekat semuanya dengan fasilitas yang insya Allah jemaah akan nyaman untuk beribadah. Dalam pemberangkatan haji tahun ini Eni Trepol tetap mengikuti aturan pemerintah serta jemaah sudah menyelesaikan vaksinasi COVID-19. Dari Kendari Tim Liputan Sultra TV melaporkan.